Curhat Megawati di depan relawan Ganjar Mahfud MD, merasa ada pihak yang tak hormati dirinya. Ketum PDIP Megawati, menyampaikan pidatonya di depan organ relawan Ganjar Mahfud Sejawa yang hadir di acara Rakornas di Jakarta, Senin, 27 November 2023, malam. Dalam momen pidato tersebut, Megawati sempat curhat merasa ada pihak yang tidak menghormatinya. Megawati kemudian bercanda, dia pernah menjadi panglima tertinggi di bangsa ini. Kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya, kata Megawati dalam acara tersebut. Lo, kenapa? Lo saya jelek-jelek pernah presiden lo, dan masih diakui dengan nama presiden kelima Republik Indonesia lo, sambung dia. Lantaran keadaan itu, Megawati merasa ada hal yang menurutnya memang harus diselesaikan antara pihak yang bersangkutan. Dirinya pun menegaskan siap bersaing di kontestasi pemilu 2024. Dia menyebut PDIP bukan partai yang mudah kalah. Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lo ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, saya kalau suka di PDI perjuangan. Biar ibu ini perempuan tapi ibu petarung, kata dia. Kita aja lambangnya banteng, mana ada banteng itu keok, tukas Megawati. Soal siapa sosok yang dia maksud dalam pidatonya, Megawati enggan membeberkan secara detail. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.